Menurut gue seksi banget cuy Seksi bukan artian Fisik ya Pada episode kali ini gue akan Berbicara tentang Sepasang suami istri yang berada di dalam Satu band, jadi kita akan melihat Apakah perjalinan cinta Caya perjalinan cinta Di dalam satu band itu bisa membawa Dampak positif, artinya keberhasilan Di dalam hal rumah tangga dan juga Di dalam karir, so stay tune But, jangan lupa untuk Subscribe, oke? Kita langsung masuk Ke yang pertama aja ya, langsung ya Ada Meli Guslaw dan Anto Hood Nah, mereka Berdua ini menurut gue adalah The living legend ya Jadi gini, gue kutip dari CNN Indonesia Awal mula pertemuan Teh Meli Guslaw dan Mas Anto Hood Ini adalah ketika mereka berdua Sama-sama menjadi Baking vokalnya Mas Katon Bagaskara Jadi bisa dibilang Mas Katon Bagaskara ini Punya andil yang cukup besar Untuk karir musik Teh Meli dan Mas Anto Hood Dan bisa dibilang Mas Katon juga lah Makcomblang antara keduanya Kenapa demikian? Karena berkat intensnya latihan Dan kegiatan yang dilalui bersama Bibit cinta antara Teh Meli Dan Mas Anto Hood Mulai tumbuh Menurut Mas Katon Bagaskara Anto Hood dan Meli Guslaw Adalah pasangan maut Mas Katon bilang Anto ini kan bisa memainkan Alat musik Dan Meli Bisa merangkai melodi Kemudian Meli Guslaw baru menyadari Kalau dia telah bertemu Seseorang Yang bisa memancing dia Untuk mengeluarkan Melodi-melodi Yang berada di isi kepala Ini mungkin nampak gue jadi Kayak horror gitu ya Lanjut Nah kemudian mereka Akhirnya bisa bikin lagu bersama Kata-kata bagaskara Setelah melewati Masa-masa pacaran Yang cukup Berlikah-liku Cee Sotoy Akhirnya Teh Meli Dan Mas Anto Hood Memutuskan untuk menikah Di tahun 1995 Gue kutip dari Kompas.com Mereka bilang Jadi awal-awal Ketika mereka menikah tuh Mereka gak punya duit Sama sekali Dan itulah yang terjadi Sama gue Ketika gue baru menikah Jadi curhat kan gue Asuh Balik lagi ke Teh Meli Cerita Teh Meli aja Yang cerita rumah tangga gue Jadi ketika baru menikah Teh Meli Guslo itu Kerjanya adalah Sebagai backing vokal Dan juga Mas Anto Hood Sebagai personil band Dimana band tersebut Suka mengisi acara Di cafe-cafe Tapi Mas Anto Hood Bukanlah pemain inti Alias Dia adalah pemain cadangan Di band tersebut Jadi penghasilannya Gak jelas gitu cuy Berkat kekonsistenan mereka Akhirnya ada satu label rekaman Yang mengusulkan mereka Untuk membuat band Karena saat itu Band dengan vokalis perempuan Sangat jarang di Indonesia Akhirnya terbentuklah band potret Tau dong pasti band potret Dengan formasi Teh Meli sebagai vokalis Mas Anto Hood sebagai basis Dan Ari Ayunir sebagai drummer Yang kemudian Ari Ayunir nantinya Akan digantikan oleh Aksan Suman Gue kotip dari jalurmusik.id Selama berkarir dan berumah tangga Kurang lebih 25 tahun lamanya Meli Guslow dan Anto Hood telah menghasilkan Atau telah menciptakan 500 lagu 44 lagu diantaranya Berhasil menjadi salah satu original soundtrack film layar lebar Dan juga original soundtrack untuk sinetron Dan juga pastinya berbagai macam penghargaan Telah didapat oleh Teh Meli Guslow Dan juga pastinya berbagai macam penghargaan Telah didapat oleh keduanya Nah Itu tadi mereka Menurut gue Sangat berhasil Ya artinya Mereka memutuskan untuk berumah tangga Kemudian membentuk satu band Sampai sekarang Teh Meli adalah salah satu pencipta lagu Di Indonesia Yang namanya Tidak bisa kita rendahkan Karena emang dia Sangat tinggi sekali Dan Mas Anto Hood juga Salah satu produser yang Namanya juga Tidak bisa direndahkan Ya Jadi Kita doakan Teh Meli Guslow dan Mas Anto Hood Supaya bisa langgang Sampai kakek nenek Dan juga bisa terus berkarya Selamanya Next Pasangan suami istri berikutnya Yang berada di dalam satu band Adalah Thurston Moore Dan juga Kim Garden Di dalam satu band yang bernama Sonic Yout Aduh Sebenernya gue suka banget cuy Sama Kim Garden Dia tuh sosok perempuan yang Keren menurut gue Keren dalam artian Dia sangat berbakat Dia bisa main bass Dia bisa ngelukis sekarang Terus Gayanya juga asik Gaya fashionnya Kalo gak percaya Langsung cek Ah anyway Gue pernah bikin konten Tentang pemain bass Perempuan ikonik di dunia Salah satunya ada Kim Garden Kalian bisa Cek Video selengkapnya Di channel jalur musik Lanjut kita ngomongin Thurston Moore Dan Kim Garden Gue ceritain sejarah singkat Awal pertemuan mereka Ya Gue kutip dari People Pill Di New York City Kim Garden ini sebetulnya Sudah punya band Yang namanya CKM Atau CKM Personilnya adalah Christine Han Dan juga Stanton Miranda Tapi band ini Umurnya gak panjang Setelah band CKM Vacuum Lalu Kim Garden Bertemu dengan Thurston Moore Dan Lee Reynaldo Melalui Stanton Miranda Setelah pertemuan itu Nampaknya Benih-benih cinta Mulai muncul Antara Thurston Moore Dan juga Kim Garden Lalu Ngedate lah Dia berdua Nah di masa-masa pacaran Mereka berdua ini Sering ngedate Jalan ke Downtown Downtown Di daerah New York City Terus mereka sering banget Ngeliat band Dengan aliran No Wave Manggung Di New York Dari situ Kim Garden mulai jatuh cinta Terhadap musik Beraliran No Wave Karena menurutnya No Wave genre itu Sangat bebas Dan sangat eksperimental Dan si Kim Garden Merasa Wah gue bisa nih Kayaknya bikin musik Kayak gini Kemudian di tahun 1981 Thurston Moore Lee Reynaldo Dan juga Kim Garden Memutuskan untuk Membuat band Bernama Sonic Yow Musik-musik mereka pun Terinspirasi dari Musik-musik band Beraliran No Wave Yang pernah mereka lihat Di Downtown New York City Alhasil Genre musik Sonic Yow Tergolong menjadi Menurut gue itu Sebagai rock alternatif Atau bisa juga Rock eksperimental Kalau lo gak percaya Lo langsung bisa cek Di Youtube Musik-musik Sonic Yow 3 tahun Setelah membentuk Sonic Yow Kim Garden Dan Thurston Moore Memutuskan untuk Menikah Anjay Ini dua orang keren Cuy Thurston Moore Lumayan lah Main gitarnya Terus Stylenya ada Karakternya ada Gitu Kalo di atas panggung Kim Garden Menurut gue Seksi banget Cuy Seksi bukan artian Fisik ya Atraktif lah Menurut gue Parahnya sih Kim Garden Nah setelah Menikah Mereka sebetulnya Sempet dijadikan Sebagai Satu pasangan Iconic Di dunia Sebagai pasangan Yang rock and roll Tapi sayangnya Di tahun 2011 Mereka berdua Mengutuskan Untuk bercerai Dan ini Berdampak Kepada Karir Sonic Yow Karena para pendirinya Sudah bercerai Akhirnya Sonic Yow Memutuskan Untuk Bubar Nah gimana Menurut kalian tuh Si Thurston Moore Sama Kim Garden Bubar Terus Sonic Yow Bubar Menurut kalian gimana Apakah harusnya Sonic Yow Ini jalan terus Dengan personil baru Atau yaudah Bubar aja Karena menurut gue Sonic Yow Musiknya keren-keren Cuy Gimana menurut kalian Komen di bawah Next Pasangan suami istri berikutnya Yang berada di dalam satu band Datang dari Indonesia Siapa mereka? Mereka adalah Endah Widi Astuti Dan Reza Aditya Di dalam satu duo grup Bernama Endah Endresa Gue kutip dari Sonora ID Pasangan ini Menjadi sorotan publik Sejak awal kemuncalannya Karena mereka terlihat Bisa menggabungkan Kehidupan percintaannya Dan juga Kehidupan musik mereka Bahkan nih ya Tak jarang mereka itu Kayak Di atas panggung tuh Uh Unyu-unyuan So sweet Romantis-romantis Yang akhirnya tuh Mungkin menurut gue itu Menjadi trademark mereka Ketika mereka menggung Jadi gini Ketika lu denger Wah Endah Endresa memanggung nih Lu dateng Pasti lu akan melihat Satu adegan romantis Di atas panggung Antara Endah Dan juga Reza Dan hal itulah Yang menjadi daya tarik penonton Untuk menonton Pertunjukan mereka Setuju gak? Salah satu lagu mereka Yang masih menjadi trending Menurut gue Adalah lagu mereka Yang berjudul When You Love Someone Nah Ini lagu ini Itu di tahun 2000 Berapa ya? 2008 2009 Soalnya gue sempat Menggunakan lagu ini Untuk modusin Cewek-cewek Disco Makasih Mbak Endah Dan Mas Resa Atas lagunya Yang keren banget Gue jadi bisa Modusin cewek-cewek Gue kontin dari CNN Indonesia Jadi sebetulnya Mereka berdua ini Sudah menjalin cinta Saat sama-sama tergabung Di dalam sebuah band rock Di tahun 2003 Eh tapi Jauh sebelum mereka pacaran Di tahun 2003 itu Ternyata Endah dan juga Resa Adalah teman SMA Tapi sayangnya Band rock tersebut Harus bubar Tapi kebubaran band rock tersebut Nggak bikin mereka putus Mereka tetap Menjalani Masa-masa pacaran Romantis Unyu-unyu So sweet Dan juga kerap Menghabiskan waktu bersama Di kamar Gak bercanda-bercanda-bercanda Hingga suatu hari Munculah ide Di benak mereka Kayak Kenapa kita nggak bikin Grup duo aja ya? Setelah ide tersebut muncul Pada tahun 2005 Mereka kemudian Merilis debut album Pertama mereka Dan setelah Empat tahun Membentuk Endah and Resa Di tahun 2009 Kemudian mereka memutuskan Untuk menikah Dan berbagai penghargaan Telah didapatkan Oleh Endah and Resa Salah satunya adalah Junk Sound Awards Kategori Best Acoustic South Kemudian ada Bubu Award Kategori Celebrities Musician People's Choice Dan juga terpilih sebagai 20 album terbaik Versi Majalah Rolling Stone Indonesia Untuk album Nowhere To Go Nah itu dia Tapi gue kepikiran ya Cuy Kalo Misalkan nih Gue sama istri gue Terus bikin band gitu ya Terus memutuskan Untuk menikah Yang namanya rumah tangga itu kan Pasti nggak akan Lancar-lancar Jaya aja gitu ya Kalo berantem gimana ya Cuy Lu lagi berantem Terus udah gitu Tiba-tiba besokannya Lu punya jadwal manggung Bareng gitu Cuy Otomatis kan harus Ngejagamu Cuy Menurut gue itu sih Kesulitannya Menurut kalian gimana? Komen di bawah Pasangan suami istri berikutnya Yang berada di dalam satu band Adalah Stella Gareth Dan juga Rene Karamoy Di dalam band Scholar Menurut gue Beberapa tahun belakangan Nama Scholar ini Cukup melejit Di belakang musik tanah air Khususnya musik indie Cuy Karena emang musiknya Keren banget Menurut gue tuh musiknya Ada mirip-mirip Yang Qubus Dan juga Radiohead Digabungin sama mereka berdua Cuy Gokil Gue kutip dari High Grid Jadi sejak masa SMA itu Mereka berdua tuh Sudah mulai bermusik Dan selidik punya selidik Berdasarkan tim intelijennya Jalur musik Anjay nyambung ya Gak bantun Stella Gareth Dan Rene Karamoy Kenalnya itu Saat Mos Waktu SMA Mos adalah Masa Orientasi Siswa Lu ngalamin gak Kalo gue sih ngalamin Dan usut punya usut Tapi tidak seperti benang yang kusut Kedekatan mereka Berasal ketika mereka Membentuk Vokal group Bareng di sekolah Karena punya bagian penting Di ekstra kulik Kuler tersebut Mau gak mau Maksa mereka Untuk sering ngobrol Setiap harinya Dan ternyata nampaknya Dari obrolan tersebut Muncullah Percikan-percikan Cinta Antara keduanya Lanjut Gue kutip dari pop hari ini Di tahun 2013 Lalu mereka sepakat Membuat Ben Skoller Yang merupakan Singkatan dari Simply Color Reverse Dan membuat album Yang berjudul 1991 Dan dirilis Di tahun 2013 Nah dari situlah Akhirnya mereka Memputuskan Untuk berjalan Sebagai sepasang Kekasih Yang lebih serius Dan setelah Merilis album Sense Di tahun 2017 Rini Karamoy Melamar Stella Garrett Dan tanpa mikir panjang Stella Garrett pun Setuju Atau menerima Lamaran Rini Karamoy Terus buat Iyalah Rini Karamoy Udah ganteng men Gitaran jago Gue sih kalo jadi cewek juga Dan akhirnya mereka menikah Di tahun 2017 Buat yang belum tau Siapa itu Skoller Kalian bisa Cek di Youtube Ya Masukin keyword Skoller Dan by the way Mereka baru aja bikin video live session Di rumah mereka Yang menurut gue Keren banget Temen gue tuh yang bikin videonya TBR Fan Oke next Pasangan suami istri berikutnya Yang berada di dalam satu band Adalah Jack And Meg White Di dalam band bernama The White Stripes Sebetulnya nama The White Stripes ini Sempet Meroket Di belantikan rock dunia Cuy Kenapa demikian? Karena personilnya Cuma dua orang Yaitu si Jack Dan si Meg White Jadi ini adalah sesuatu yang unik Di masa itu Dua sejoli ini Bertemu Pada awal tahun 90an Ketika mereka masih ABG Alis masih remaja Anak baru gede Lepas melewati masa-masa pacaran Keduanya pun memutuskan Untuk menikah Di tahun 1996 Ketika mereka berdua Masih berusia 21 tahun Gak usah curiga ya cuy Kenapa di usia 21 tahun itu Mereka memutuskan untuk menikah Pikirinannya diri Lalu selang setahun menikah Jack dan Meg White Akhirnya Berinisiatif Untuk membuat Grup musik Atau Grup duo Bernama The White Stripes Tak perlu menunggu lama Band rock ini meraih Kesuksesan masif Di era tahun 2000an Terbukti Mereka diganjar Tiga penghargaan Grammy Award sekaligus Untuk kategori Best Alternative Music Album Tapi Masih banyak yang gak tau nih Ternyata Jack dan Meg White itu Telah resmi bercerai Di tahun 2000 Meski demikian The White Stripes Tetap melaju sebagai Band rock Papan atas Sampai akhirnya Memutuskan bubar Di tahun 2011 Sebenernya cukup lama Jadi mereka di tahun 2000 Udah bubar Tapi sampai di tahun 2011 Itu waktunya kurang lebih 11 tahun Mereka sudah bercerai Tapi mereka harus menjaga Karir musik mereka Dan The White Stripes Terus berkarir Selama 11 tahun Setelah mereka bercerai Beda sama Kim Godden Sama terus Timor Yang ketika mereka Sama ya Bubarin di tahun 2011 juga ya Ketika mereka memutuskan Untuk bercerai Akhirnya Soalnya kira bubar Itu aja Gak kayak The White Stripes Memutuskan untuk Lanjut berkarir Oke Itu dia episode Gue kali ini Tentang Pasangan suami istri Yang berada Di dalam satu band Gue pengen tau Apa pendapat kalian Coba deh bayangin Kalau kalian punya istri Atau punya suami Terus membentuk Sebuah project band Kira-kira Tentangan apa aja ya Yang akan kalian hadapi Komen di bawah Gue akan bales Satu persatu komen kalian Oke See you on the next episode Ciao